Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang topik yang baru, yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Mari langsung saja kita belajari. Oke, Indonesia ini merupakan negara mega biodiversitas. Nah, maksudnya apa? Indonesia ini memiliki kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme yang sangat banyak. Indonesia ini juga memiliki sejumlah besar spesies endemik tertinggi di Indonesia. Nah, hal ini diakibatkan karena Indonesia ini kan terdiri dari banyak pulau. Pulau-pulau ini terisolir dalam waktu yang sangat lama, sehingga menghasilkan spesies yang endemik. Nah, spesies endemik ini adalah spesies lokal yang khas. Jadi spesies yang khas pada daerah tertentu. Begitu ya? Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh spesies endemik di Indonesia. Contohnya adalah burung cendrawasi. Nah, pasti kalian sering mendengar burung ini ya kan. Burung cendrawasi ini khas dari Papua. Selanjutnya ada komodo. Komodo ini khas dari Nusa Tenggara, pulau komodo khususnya. Kemudian juga ada anoa pegunungan. Nah, ini khas dari Sulawesi. Kemudian ada harimau, harimau Sumatera khususnya. Nah, ini adalah hewan endemik khas Sumatera yang populasinya sangat menurun gitu ya. Dan ini termasuk salah satu spesies yang terancam punah. Selanjutnya ada juga babi rusa. Ya, babi rusa ini adalah hewan endemik khas dari Sulawesi. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang persebaran flora Indonesia. Ya, jadi flora Indonesia ini termasuk ke dalam flora Malaysiana. Ya, flora Malaysiana ini terbagi menjadi tiga. Ada dataran Sunda, dataran Tengah, dan dataran Sahul. Nah, dataran Sunda itu meliputi daerah-daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Kemudian untuk dataran Tengah termasuk ada Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya. Ya, untuk dataran Sahul, nah itu termasuk Papua Nugini dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ya, yang pertama, dataran Sunda. Nah, ini ada beberapa flora yang khas sekali di dataran Sunda. Yang pertama adalah pohon keruing. Ya, bagi kalian yang belum tahu pohon keruing ini seperti apa, kalian bisa googling lebih lanjut. Ya, jadi saya hanya menyampaikan beberapa informasi penting saja. Nah, pohon keruing ini adalah pohon yang ukurannya sangat tinggi dan besar, bisa mencapai 50 meter tingginya. Nah, bisa kalian bayangkan ya. Nah, pohon keruing ini sifatnya adalah sangat kuat, awet, dan tidak mudah lapuk. Dan pohon keruing ini seringkali diekspor gitu ya, karena dia memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ya, karena tadi ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh pohon keruing. Nah, biasanya pohon keruing ini dimanfaatkan sebagai konstruksi bangunan, bahan baku kertas. Ya, nah ini adalah beberapa manfaat dari pohon keruing. Selanjutnya, yang kedua, ada kantong semar. Nah, kantong semar kalian pasti sering mendengar tanaman ini. Ya kan, tanaman ini adalah, ciri khasnya adalah memakan serangga. Ya, oke, kantong semar. Kita lanjut ke dataran tengah, atau daerah tengah. Nah, ini ada pohon leda namanya. Mungkin kalian belum pernah mendengar ini, atau mungkin sudah pernah mendengar. Ya, pohon leda ini memiliki keistimewaan karena batangnya ini nampak berwarna-warni. Ya, warna-warna yang ada di pohon leda ini ternyata merupakan getah yang keluar dari dalam batang. Ya, getah tersebut keluar dan mengenai kulit dari batang, sehingga menghasilkan warna-warna yang sangat beraneka ragam. Seperti itu ya. Nah, pohon leda ini juga berfungsi sebagai konstruksi bangunan, dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku kertas. Selanjutnya, di dataran sahul. Nah, di dataran sahul ini ada pohon sagu dan pala. Pohon sagu, kita seringkali mendengar, ya, pohon sagu ini ada di Papua, ya, sebagai makanan pokok orang masyarakat timur, ya. Ini adalah pohon sagu. Selain itu juga ada pala. Nah, pala ini mempunyai banyak manfaat ternyata. Nah, pohon atau buah pala ini dapat menyembuhkan penyakit insomnia, dapat meredakan nyeri otot, gitu ya. Dan lain sebagainya. Masih banyak lagi manfaat dari pala ini. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah membahas tentang flora Indonesia. Sekarang kita membahas tentang persebaran fauna di Indonesia. Nah, fauna Indonesia ini persebarannya juga dibagi menjadi tiga wilayah. Dibagi oleh garis Willis dan garis Weber. Nah, Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah. Yang pertama, wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian, peralihan. Dan wilayah Indonesia bagian timur, ya. Oke, nah ini adalah beberapa bagiannya. Kalian bisa melihat sendiri daerah-daerahnya. Nah, langsung saja. Yang pertama, di Indonesia bagian barat, ada beberapa hewan endemik yang khas. Ada harimau, gajah, macan tutul, kerah, dan jalap bali. Kemudian, contoh hewan di Indonesia bagian peralihan. Itu ada komodo, anoa, dan babi rusa. Sedangkan, contoh hewan endemik di Indonesia bagian timur, ada jendrawasi, ular sanca hijau, kanguru, dan walabi. Walabi ini, ciri fisiknya mirip sekali dengan kanguru, kan tetapi ukurannya jauh lebih kecil daripada kanguru. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut membahas tentang karakteristik fauna Indonesia khususnya di bagian barat. Tadi kan sudah disebutkan beberapa contoh hewan endemik di Indonesia bagian barat itu apa saja. Nah, sekarang kita bahas karakteristiknya. Yang pertama, ini memiliki mamalia yang berukuran besar. Kita lihat contohnya di situ juga ada harimau, gajah. Itu kan mamalia berukuran besar. Nah, itu menjadi ciri khas hewan-hewan endemik atau fauna endemik di Indonesia bagian barat. Yang kedua, banyak ditemukan spesies kera. Yang ketiga, banyak ditemukan berbagai jenis ikan air tawar. Nah, contohnya adalah ikan pesut. Nah, ikan pesut ini ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Kalian bisa googling nanti ya, ikan pesut itu bentuknya seperti apa. Mungkin saya bisa contohkan di sini. Selanjutnya, banyak... Oke, yang keempat ya, sedikit burung berwarna. Akan tetapi, banyak burung yang memiliki suara yang sangat merdu. Nah, ini termasuk salah satu ciri khas dari fauna Indonesia bagian barat, yaitu dari segi burungnya. Bulu burung Indonesia bagian barat ini memiliki warna yang kurang menarik. Akan tetapi, tetap memiliki kelebihan, yaitu memiliki suara yang sangat merdu. Seperti itu. Selanjutnya, terdapat berbagai jenis reptil. Selanjutnya, terdapat fauna endemik. Contohnya, badak berjula satu, burung merak, jalak bali, orang utan, ya masih banyak lagi. Kemudian, tidak ada binatang bergantung. Jelas, karena binatang bergantung itu adalah binatang yang khas di Indonesia bagian timur. Contohnya, kanguru. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, adalah karakteristik fauna Indonesia bagian peralihan. Yang pertama, karakteristiknya adalah hewannya endemik. Ya, jelas ya, hanya berada di Indonesia. Contohnya, komodo. Nah, komodo ini tidak ada di daerah lain, gitu ya. Jadi, komodo ini khasnya ada di Indonesia, khususnya di Pulau Komodo, Usaha Tenggara. Selanjutnya, hewan mirip dengan tipe Asia dan tipe Australia. Nah, oke. Kita perlu tahu bahwa tipe Asia ini adalah tipe hewan yang berada di Indonesia bagian barat. Sedangkan tipe Australia, ini adalah tipe hewan yang berada di Indonesia bagian timur. Ya, jadi wilayah peralihan ini adalah istilahnya apa ya? Kombinasi dari kedua tipe ini, gitu. Yang ketiga, terdapat hewan langka. Yang keempat, binatangnya sebagai sisa hewan purba yang mampu bertahan. Kita ambil contoh komodo itu tadi. Komodo itu kalau kita lihat, itu kan, ciri fisiknya itu seperti hewan purba. Ya kan, seperti kadal, tapi ukurannya jauh lebih besar. Nah, itu yang dimaksud dengan sebagai sisa hewan purba, gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita bahas tentang karakteristik fauna Indonesia di bagian timur. Nah, yang pertama, tempat binatang berkantung. Jelas ya, contohnya adalah kanguru. Kanguru itu kan memiliki kantung. Nah, itu adalah ciri khas hewan Indonesia di bagian timur. Selanjutnya, mamalia berukuran kecil. Contohnya, walabi dan posum. Yang ketiga, ikan air tawar dalam jumlah yang sedikit. Yang keempat, banyak jenis burung berbulu indah atau memiliki beragam warna. Contohnya, jendrawasi. Nah, ini juga kebalikannya dengan karakteristik fauna Indonesia bagian barat. Kalau di bagian barat, itu kan burungnya berwarna bulu yang kurang menarik, gitu ya. Kalau di Indonesia bagian timur, ini memiliki bulu yang menarik atau berwarna aneka ragam. Selanjutnya, terdapat fauna endemik. Contohnya, jendrawasi, kasuari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Nah, seperti biasa, berbagai pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!